Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Gading, Kolon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Panitia Penyelenggara Pilihan Kepala Desa setempat menetapkan 5 calon Kepala Desa yang akan mengikuti kontestasi pil kades tahap ke-2 2022 mendatang. Kelima kandidat cakades tersebut yakni Jumaida, Nomor Urut 1, Sugiyarto, Nomor Urut 2, Sinto, Nomor Urut 3, Jumadi, Nomor Urut 4, dan Nomor 5, Solihin. Dalam acara penetapan yang dihadiri oleh semua cakades tersebut dilaksanakan di kantor desa setempat yang dihadiri oleh Forkopim K. Banyuanyar. Dengan penetapan tersebut diharapkan, para kandidat dapat berkompetisi yang bersih demi tetap terjaganya kondusivitas keamanan desa Gading, Kolon. Hal itu dikatakan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades Desa setempat. Setelah penetapan ini sampai hari pilihan nanti tanggal 17 Februari 2022, kami panitia berharap mudah-mudahan pelaksanaan Pilkades di desa Gading, Kolon ini berjalan dengan aman, lancar, damai, dan tidak ada masalah suatu wapun. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa pelaksanaan Pilkades sampai tanggal 17 Februari 2022 di desa Gading, Kolon ini bisa berjalan dengan kondusivitas bahwa panitia sudah melaksanakan tugasnya dengan amanah, profesional, dan aman COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Sony Kurnia Jaya, Madu TV, Mewartakan.